Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Youtube saya yaitu Kang Riaidi. Oke, pada kesempatan kali ini saya masih akan membahas seputaran Microsoft Word yang ada di laptop atau PC teman-teman ya. Nah, di sini akan saya bahas itu seperti ini teman-teman. Oke, jadi contohnya seperti ini. Biasanya kadang kan kalau kita membuat tugas Microsoft Word ataupun misalnya entah itu pekerjaan atau apa kan ada tabel ya di Microsoft Word. Nah, kadang itu tabelnya sangat panjang sekali. Jadi, lebih dari satu elemen teman-teman. Nah, di sini kan kasusnya tabelnya sangat panjang nih tabel contoh. Nah, kalau kita lihat di elemen selanjutnya kan bingung teman-teman ya. Ini tabel apaan gitu kan kalau di print. Nah, harusnya kan ada tulisan lanjutan di sini teman-teman. Oke, cara buatnya sangat simpel sekali. Teman-teman klik dulu tabelnya seperti ini ya. Klik dua kali ya. Kurang lebih seperti ini. Diklik dua kali. Nanti di atas ini kan akan muncul tabel tools teman-teman. Oke. Kemudian teman-teman klik saja layout. Nah, setelah di klik layout. Teman-teman kembali ke tabel yang bawah ini. Nah, di bagian atas ini teman-teman judulnya di blok seperti ini ya. Judul tabelnya di blok seperti ini. Oke. Nah, setelah judul tabelnya di blok teman-teman perhatikan di sebelah kanan atas ada tulisan repeat header rows. Ini ya. Teman-teman langsung di klik saja. Nah, setelah di klik kita coba lihat tabelnya yang di elemen selanjutnya dan sudah muncul teman-teman tulisan lanjutannya. Jadi, kalau orang baca di elemen selanjutnya itu tidak bingung teman-teman ya. Oke, mungkin sekian dulu trik dari saya bagaimana cara membuat tulisan lanjutan di tabel Microsoft Word. Apabila ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum. Terima kasih telah menonton!